Direktur Safety and Security Air Asia, Ahmad Sadikin, buka suara mengenai besaran kompensasi untuk keluarga korban penumpang Air Asia KZ8501. Yang mengatakan Air Asia masih berbicara dengan pemerintah soal besaran nilai kompensasi untuk penumpang Air Asia yang mengalami kecelakaan di Selat Karimata, Ahad, 28 Desember 2014 lalu. Seperti yang kami sampaikan bahwasannya kami masih dengan pemerintah masih membicarakan mengenai totalnya berapa. Ada pun tadi yang kami sampaikan sebagai awal kompensasi itu itulah kami lakukan one-on-one karena kami masih menghargai bahwa masih ada keluarga yang berharap bahwa ada yang masih survive. Untuk itu kami memberikan kepada yang sudah teridentifikasi jadi sudah yang mempasti makanya kami lakukan one-on-one untuk menjaga, itu pun atas pemerintahan keluarga. Sebelumnya pihak Air Asia memang telah menawarkan uang kompensasi bagi keluarga korban yang telah teridentifikasi sejumlah 300 juta rupiah. Namun diketahui bahwa sebagian besar keluarga korban menolak tawaran dari Air Asia tersebut.